Tadi sebelum kita jeda saya sudah sedikit memberikan introduction apa yang akan kita bahas pada bagian itu soal masuknya para purnawirawan ke kabinet Jokowi Ma'ruf. Ada 5 purnawirawan TNI dan 1 jenderal polisi. Kalau kita Anda akan melihat siapa-siapa saja para jenderal purnawirawan TNI dan polisi. Pertanyaan saya adalah apa pentingnya para purnawirawan ini bagi pemerintahan Jokowi? Bung Eko Kuntadi. Ya selain Pak Tito kan sebagian besar kan purnawirawan kan ya. Artinya purnawirawan status sosialnya adalah sipil. Anda biasa aja nih ya? Biasa-biasa aja. Menurut Anda tidak ada sesuatu yang urgent yang dibutuhkan? Setidaknya mereka punya pengalaman. Didudukan di bidangnya mereka punya pengalaman. Pak Tito di Kalpori kemudian didudukan di Menteri Dalam Negeri kan. Seperti juga Pak Fahru Roji punya pengalaman sebagai Menteri Agama. Karena dia Menteri Agama seluruh agama bukan Menteri Satu Agama. Dan itu statement pertama yang diucapkan Pak Fahru Roji adalah bahwa dia Menteri Agama seluruh agama. Dia menjadi administratif seluruh agama bukan cuma satu agama. Pada Mbak Husnul atau silahkan siapa yang mau menjawab. Apa pentingnya buat pemerintahan ini masuknya lima jeneral purnawirawan TNI dan satu polisi? Sebetulnya kalau yang aktif kan kalau tadi Terawan ya? Terawan, Menteri Kesehatan. Yang Direktur Rumah Sakit Gadot Subroto. Tapi dia sendiri juga bukan tentara aktif di dalam konteks seperti tentara gitu ya. Dia dokter yang kemudian berada di lembaga militer. Untuk itu Anda melihat punya kapasitas sebagai Menteri Kesehatan? Ya karena dia dokter emang kan? Kalau dokter ya itu profesinya. Belum tentu. Kapasitas. Bekas nggak dokter pasti Pak cocok. Cocok sebagai Menteri Kesehatan. Paling tidak dia di dunianya dibandingkan yang Menteri Pendidikan. Ini kita lihat di dalam konteks rekrutmen ini. The right person on the right place. Kalau tadi dikatakan, menurut saya begini ya. Diksi yang dipilih baik oleh Presiden maupun Menteri-Menteri. Tolonglah jangan terus-terusan menyakiti rakyat. Ini penting ini. Apa misalnya? Oh iya saya bukan Menteri. Menteri agama, Islam gitu. Ngapain sih ngomong kayak gitu? Loh itu bukannya sebuah gesture atau sebuah statement yang baik? Saya Menteri agama memang. Dan di Indonesia sebutkan. Di Indonesia itu ada agama apa-apa. Karena majority, the most populous Muslim country in the world itu adalah Indonesia, Islam. Kayak gitu ya. Jadi gak perlu gitu ya. Memilih diksi, menyampaikan kalimat-kalimat yang tidak perlu. Yang menambahkan sakit hati dari rakyat. Ini juga penting. Sakit hatinya dimana Mbak? Jadi gini loh menurut saya. Karena ini kan sakit hatinya dari awal. Dari awalnya adalah pemilunya. Jadi kita balik lagi. Kalau saya sampai ke jauh itu sih. Makanya ini kan rangkaian. Jadi menjadi pejabat itu harus bisa memilih diksi-diksi yang mencerdaskan rakyat. Tapi jangan sampai kemudian membuat rakyat tambah sakit hati. Nah ini penting. Dimana negatifnya? Dimana negatifnya? Jadi kemampuan narasi, kemampuan menyampaikan. Itu menjadi sangat penting. Jadi jangan ngawur lah dalam konteks itu. Kalau memang harus diangkat Ade Armando jadi ahli komunikasinya di situ. Atau yang lain kayak gitu ya. Konternya Ade Armando lebih bagus. Jadi bagaimana? Karena salah satu yang paling penting pejabat politik, politisi itu adalah communication skill. Oke. Jadi harus hati-hati. Kita tinggal di situ. Saya mau ke Bung Roki dulu. Menurut Anda apa pentingnya? Apakah mereka juga dianggap penting untuk mengamankan kebijakan? Gini ya. Dari dulu kita ingin agar supaya kedudukan menteri agama itu betul-betul tidak politis. Apolitis itu. Bukan non-politis itu. Karena itu justru sumber masalah itu. Kan kementerian agama itu tidak mengurus keyakinan orang. Itu mengurus administrasi dari orang yang beragama itu. Jadi waktu diucapkan saya bukan menteri agama Islam itu. Itu nadanya itu politis. Kan itu artinya Pak Jokowi tidak brief menterinya itu. Atau mungkin di brief untuk mengatakan kalimat itu. Itu yang dimaksud jadi high politics jadinya kan. Kalau dia bilang saya menteri agama dan saya hanya mengurus administrasi orang beragama. Apa itu? Lima agama? Enggak. Bahkan yang agama yang gak ada di dalam undang-undang masuk di situ. Itu dia mengerti bahwa dia fungsinya administratif. Jadi bukan mengurus keyakinan orang beragama. Itu gak bisa diurus oleh orang. Itu bahkan Tuhan aja mungkin malas mengurus orang. Paling tidak mengurus haji. Itu administrasi. Uangnya umat Islam haji dipakai infrastruktur tapi giliran seperti itu. Ya itu loh yang kadang-kadang. Ya kuburan orang beragama dibedain misalnya. Ya udah itu yang dia urus. Coba kita lihat waktu ditanya oleh wartawan ya. Kenapa Pak Fahrul Rosi dianggap cocok untuk menempati proposisi Menteri Agama. Ini kata Menteri Agama, Fahrul Rosi. Saya coba-coba pikir-pikir ya. Kenapa Pak? Apa yang ada di belakangnya Pak? Pemikiran Pak Jokowi. Ya itu mungkin. Pak Fahrul ini orang yang suka ceramah, suka korba, suka pidaku. Dan di mana-mana bicara tentang masalah menangkal radikalisme. Bicara-bicara mengajak bangun Islam yang damai, yang lorok. Tocoklah ini. Coba ditangkat. Mungkin gila-gila di benar beliau ya. Tangkat jadi Menteri Agama. Mungkin bisa beliau berbuat lebih banyak. Mungkin gila-gila. Saya coba ulang sekali lagi ya. Siapa tahu tidak terlalu terdengar jelas. Saya coba-coba pikir-pikir yang di belakang pemikirannya Pak Jokowi. Yaitu Pak Fahrul ini orang suka ceramah, suka kotbah, suka pidato. Suka bicara kemana-mana. Bicara soal menangkal radikalisme. Berbicara membangun Islam yang damai. Seolah-olah, oh cocok ini. Coba kita angkat. Mungkin beliau akan lebih banyak berbuat untuk bangsa ini. Bagaimana memang ini dianggap penting untuk menjadi Menteri Agama. Menteri Agama berubah menjadi kementerian anti-radikalisme. Kan sinopsis pikiran Pak Jokowi kan begitu kan. Jadi itu yang terbaca akhirnya. Dan itu kan juga gini, ada tertangkap pesan kuat bahwa Pak Jokowi itu sangat concern dengan soal radikalisme. Dan itu menjadi PR besar bangsa ini. Itu tertangkap jelas dari semua apa? Itu urusan intelijen. Karena nggak mungkin kepala saya itu setiap hari saya ingin bunuh orang. Ingin bakar rumah orang itu karena saya kesel gitu. Tapi besok pagi kok saya nggak punya fasilitas buat beli bensin aja tuh. Jadi apa yang ada di kepala itu, nggak usah ditakutin. Manifestasinya yang ditakutin. Ini sebetulnya kembali lagi kalau kita ngomong discourse radicalism. Ini juga perlu dipertanyakan. Karena sebetulnya dari Washington administration saja sekarang sudah ganti. Yang disebut violence extremism sekarang. Ya apa ya? Radikalism karena apa? Ini pejoratif juga. Siapa yang sebetulnya dianggap radikal? Di dunia itu orang udah anggap radikalisme itu gagal, eradikalisasi, diganti istilahnya, disengagement itu. Itu pun masih bermasalah. Nah di sini Departemen Agama di brief untuk itu. Artinya orang berpikir Presiden menganggap agama adalah sumber radikalisme tuh. Pak Jokowi sudah mengusulkan ganti itu, sudah mengusulkan itu. Manipulator agama. Ya karena itu kan. Tapi tetap di belakang kepalanya itu. Psikologi agama tetap agama. Tadi kan Anda bicara soal konteks kata kan, term kan. Sekarang sudah diganti terus kemudian. Masih wacana sih. Konteksnya diganti. Pak Jokowi. Psikologinya masih begitu. Bahwa yang dimaksudkan agama. Tapi sama gak sih sebenarnya mindsetnya? Menurut Anda radikalisme itu tidak menjadi masalah utama yang dihadapi oleh bangsa ini? Tidak. Tidak, oke. Extremism. Violence extremism. Oke lah, apapun itulah. Kita tidak terminologi. Tapi setuju gak? Tidak gitu. Jadi radikalisme itu salah satu masalah bangsa kita. Cuma ini bukan wilayah kementerian agama saja. Ini wilayahnya polisi, wilayahnya BIN, wilayahnya BNPT, segala macam. Jadi memang kalau itu dikedepankan, seolah-olah wilayah kementerian agama itu sudah mengalami perubahan atau pergisaran. Kan tidak begitu. Itu satu. Yang kedua, saya ingin kembali ke topik tadi ya. Soal jenderal atau mantan jenderal yang masuk kabinet. Nah ini saya kira masalahnya bukan pada jenderal atau mantan jenderal. Tapi masalahnya pada politisi sipil kita. Politisi sipil kita selama dua dekade ini memang belum pede. Meskipun kalau sudah pernah wirawan dia sipil juga dan berhak untuk mendapatkan hak politik. Kalau soal itu, kalau sudah... Apanya tadi belum pede, Pak Haris. Sipil belum pede. Sipil belum pede. Sipil kita belum pede. Jokowi sipil apa bukan? Jadi yang gak pede sih Pak Ali bagi kita. Yang gak pede itu yang pernah dukung militer gitu. Iya, artinya Pak Jokowi gak pede untuk menegakkan demokrasi kan? Karena itu dipergiliki pada tentang kan gampang aja logiknya. Walaupun memang kita mesti akui ada juga tokoh-tokoh mantan militer yang memang memiliki kapasitas untuk mengisi pos-pos tertentu di dalam kabinet. Paskah sosok purna wirawan TNI berada di kementerian Menteri Agama, posisi sebagai Menteri Agama. Hari ini kita dengar juga statement-statement yang cukup keras dari Menteri Agama soal celana cingkrang dan juga penutup wajah. Dia tidak ingin mengatakan cadar tapi juga helm. Ia juga sangat gusar karena ada pejabat yang tidak mau menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saya pikir kita gak usah menutupi fakta bahwa ini semua penunjukkan para jenderal, penunjukkan Pak Faru Rozi sebagai Menteri Agama. Itu jelas penjelasannya adalah pemerintahan Jokowi lima tahun ke depan itu memang menempatkan agenda melawan kelompok-kelompok radikal Islam ini sebagai salah satu agenda utama. Nah kita gak sebut hanya radikal sebetulnya mereka yang memperjuangan syariah, mereka yang memperjuangan hilafah, mereka yang memusuhi menyebarkan kebencian terhadap kaum non-muslim, terhadap minoritas. Itu jelas ditempatkan sebagai salah satu agenda utama pemerintahan Jokowi lima tahun ke depan. Kalau tadi Bu Roki itu tidak khawatir dengan apa yang dilihat radikalisme itu sekarang satu ancaman, kalau Anda lihat iya iya. Oh sebaliknya, saya ya barangkali beda saja pengalaman saya dengan pengalaman Roki, kalau saya sih melihat langsung dan saya juga mengalami ancaman langsung. Apa dan siapa? Saya juga mengalami ancaman langsung. Oke apa dan siapa? Tidak perlu begitu Roki. Kalau gak bisa di ucapkan itu artinya halusinasi. Tidak, saya mau bilang bahwa ancamannya itu sudah sangat jelas. Ya apa yang jelas? Ada banyak. Ya kalau gak bisa disebutin itu artinya orang cuma berfikir-fikir aja. Tidak, Anda tidak pernah mengalami ketekanan perindahan terhadap hak beragama Anda. Karena Anda kan gak beragama. Jadi buat Anda ini gak masalah, gak buat orang-orang yang beragama, ada orang seperti Bu Meliana itu masuk penjara karena dia protes terhadap azan. Kelompok-kelompok pro hilafah itu di berbagai instansi berusaha mempengaruhi agar pengambilan kebutuhan di sana. Ya berusaha, semua orang memang berusaha mempengaruhi. Rok, kalau buat Anda itu gak masalah, fine. Buat saya itu masalah. Buat Pak Jokowi saya rasa itu masalah. Makanya ditempatkan para jenderal. Gini ya saya. Makanya misalnya celana cingkrang. Kenapa itu keluar penyebutan itu? Ya itu kenapa Fahdur Rozi memang mengatakan ini adalah persoalan besar bangsa ini. Kalau Anda, saya sih akan mengatakan, saya juga gak mau Indonesia menjadi timur tengah. Jadi orang bagi celana cingkrang itu udah pasti buat pisau gitu. Saya tidak mau bahwa Indonesia menjadi negara Islam. Dan Indonesia bukan hanya Adi Armandu. Ada 265 juta rakyat Indonesia, kurang satu Adi Armandu. Jadi jangan kemudian kita proyeksikan diri kita seperti semuanya harus seperti Adi Armandu. Jadi ini, Rozi, Rozi dulu yang namanya jenderal, siapa tadi? Jenderal Ratu Alamsah, jenderal Ratu Alamsah itu sudah berbicara, sudah berbicara tentang lantar agama. Jadi kita bicara tentang antar agama, tentang interagama, itu jenderal Ratu Alamsah. Jadi sebetulnya sudah cukup banyak waktu itu achievement-nya dan itu jangan kemudian semakin diperkokoh dengan seperti ini. Dua satin itu gak masalah, saya political scientist kok. Saya melihat civil ex-law demonstrasi, apa se-political scientist? Hubungannya apa se-political scientist? Apa se-political scientist? Saya kasih tahu ya, profesor dokter dari ANU saya ketemu kok di situ. Kenapa gak boleh? Ini yang radikal sebetulnya siapa? Siapa? Ya jelas yang merusak Indonesia. Tidak ada yang berusaha melawan NKRI. Kamu harus juga belajar mendengar. Nah, anda yang mendengar saya lho. Dari tadi kita mendengar, cuma kamu ngaco terus jadinya kita terpaksa. Loh kok saya ngaco-nya lho? Saya mau bilang dulu pada penonton Rosy Kompas TV, selamat datang di Dialog Universitas Indonesia. Spesifik visi pui. Saya harus diakui bahwa soal radikalisme itu real. Dampaknya ada. Definisikan dulu, redik itu mengakar. Redik semua agama, dia harus diakar. Artinya soal kekerasan atas nama agama ini. Saya kasih tahu, terminologi yang terlihat, counter violence extremism. Soal kekerasan atas nama agama ini real terjadi di bangsa ini. Ada ledakan, ada terorisme, dan lain-lain. Ada diskriminasi, ada pelarangan rumah. Itu ada di mana-mana? Yang ditangkep selalu oposisi. Sementara yang pro pada petahanan, tidak ditangkep. Yang ditangkep, tidak bisa terlalu panjang. Abis ini saja diterangkan, kami kembali sesaat lagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!